Intro 3 calon astronot yang akan masuk ke babak berikutnya Dan inilah 3 calon astronot pertama Indonesia Anda kembali ke depan kabar Indonesia Air Pekan Pemirsa saya ada satu pertanyaan untuk Anda Anda pernah tidak terbayangkan Anda bisa keluar angkasa? Untuk Indonesia rasanya belum pernah tercatat dalam sejarah Bahwa ada masyarakat Indonesia atau orang Indonesia yang pergi keluar angkasa Nampaknya saat ini itu akan menjadi kenyataan Ya kita doakan paling tidak bisa mencatat rekor sejarah Saya sudah bersama dengan Brian Manager Aks Selamat pagi Mas William Janarko dan juga 3 pemenang yang ada disini Dari Yogyakarta Mas Muhammad Siddhartha Krishna Selamat pagi Mas Dari Bandung Abraham Gamaliel Vigrana Oke dan dari Rizman Adi Nugraha Saya manggil Rizman, Mas Krisma sama Mas Vigra Mas William dulu ada beberapa peserta sebenarnya yang ikut dalam ajang ini Bisa dijelaskan ada tapan-tapan apa saja yang mereka lalui Mas Baik Mas Andro Jadi dengan bangga Indonesia adalah negara tertinggi secara global Dimana dalam kampanye ataupun program Aksa Polo Space Academy ini Kita mendapatkan lebih dari 82 ribu calon astronot yang telah dengan sangat bersemangat mendaftar ke dalam program Aksa Polo Space Academy ini Kemudian kalau mungkin saya pernah berbicara juga di acara ini sekitar bulan Juni ya Pada saat itu kami membuka program ini di bulan Juni Kemudian sekarang kami sudah tutup karena kami sudah menemukan 3 calon astronot dari Indonesia Dimana kalau Mas Andro bertanya tahapannya tadi Jadi dari 82 ribu peserta lebih yang telah mendaftar Kami memilih 5 ribu teratas Peserta 5 ribu teratas Kemudian bulan September lalu kami mengadakan Aksa Polo Space Academy National Space Camp Dimana dari 5 ribu itu kami memilih 40 top 40 peserta Kemudian di kamp tersebut kami melakukan banyak sekali seleksi Yang cukup ketat sehingga kami bisa menemukan 3 yang terbaik 3 peserta teratas untuk mewakili Indonesia Di Aksa Polo Space Academy Global Space Camp Di bulan Desember nanti Dimana 3 dari teman-teman calon astronot ini Salah satunya akan menjadi astronot pertama Indonesia Wah luar biasa Itu ada syarat khusus? Mengapa mereka sehingga terpilih seperti itu? Pada awalnya kita membuka untuk semua warga negara Indonesia Semuanya terundang untuk mengikuti berpartisipasi dalam program kami Maka itu kami mendapatkan banyak sekali pendaftar Kami mendapatkan respons yang sangat positif dari masyarakat Indonesia Kemudian untuk mencapai ke 3 teratas ini Tentunya banyak sekali proses-proses yang dilalui Seperti yang terakhir di National Space Camp Kita melakukan screening yang sangat ketat Yaitu dari segi kesehatan Kemudian faktor psikologi Kita melihat juga motivasi orang-orang ini Untuk menjadi astronot pertama Indonesia Karena ini seperti yang tadi mas Andro bilang Ini bukan main-main ya Karena ini mencatat sejarah Dan ini luar angkasa Makanya kita memang banyak sekali Tahapan-tahapan yang kita sudah lalui Untuk mencapai ke 3 teratas ini Coba kita tanyakan ke mas Krishna terlebih dahulu Melihat apa sih sebenarnya yang memicu Anda Sehingga ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini Karena kan hal ini kan jarang nih Pertama kali nih di Indonesia kan Saya melihatnya bahwa ini adalah sebuah pencetakan sejarah Untuk Indonesia Jadi kalau saya bisa jadi orang pertama ke luar angkasa Ya itu luar biasa sekali Mungkin saya satu-satunya Mungkin sampai beberapa puluh tahun ke depan Mungkin saya satu-satunya bisa keluar angkasa Jadi motivasi saya sebenarnya hanya ingin Membuat sejarah untuk Indonesia Itu aja sebenarnya Oke keren Ada kendala selama mengikuti kompetisi Apa aja yang didapat di sana gitu Kendala mungkin waktu ini Apa National Space Camp gitu Yang waktu melompat dari atas Memakai tali Itu kita kan pertama kali ya Pertama kali saya latar belakang saya kan dokter Saya belum pernah melakukan hal seperti itu Saya dokter Saya belum pernah melakukan hal seperti itu Melompat dari ketinggian 50 meter Menggunakan tali Itu sangat-sangat Wah luar biasa Rasanya Tapi ya ternyata Kita sama-sama berusaha Kita bisa Dan Tes-tes yang lain juga kita bisa melewati Dan sampai akhirnya Kami bertiga ada di sini Menurut Anda Saingan yang paling berat Dari tiga orang ini Yang belas tahun dari kota mana Dua-duanya berat Dua-duanya berat Dua-duanya hebat Luar biasa teman-teman saya berdua ini Oke Saya boleh ke Mas Figra Cerita Mas pengalaman yang kemarin Mendapatkan apa aja Oleh teman-teman dari AXE Wah banyak banget Mulai dari teman-teman sendiri nih Baru-baru semua kan Udah itu pengalaman kayak manja tebing Udah itu turun dari yang Tawar 45 meter itu Udah itu yang paling asik buat saya tuh Kemarin kan saya menang top 10 kan Di hari Jumat Jadi saya diberikan pesawat Bajabiru tuh Pesawat Bajabiru? Bajabiru namanya Pesawat Bajabiru apa itu? Itu kayak pesawat capung gitu Jadi buat dua orang Maksimal empat orang lah dia Itu saya dibolehkan sama pilotnya sendiri Untuk menerbangkan Jadi pesawatnya tuh Saya bisa kanan-kiri, kanan-kiri Gak lama Jadi itu pengalaman paling pertama Itu bukan simulasi loh ya? Oh bukan Langsung Real ya? Real itu real Iya Pokoknya itu paling wow banget buat saya Mas Risman Yang berasal dari Belitung Jauh-jauh ini dari Pulau Sumatera ya Rantau ke Jakarta Ikut kompetisi bersaing dengan seluruh Masyarakat Indonesia Gimana mas? Awalnya gimana cerita dulu kita awalnya? Awalnya sih saya ikut ini tuh Waktu lihat iklan tuh Kan ada 3 kapten seksi tuh Oh jadi karena cewek-ceweknya ya? Iya awalnya tuh Itu yang memicu kan Awalnya itu Terus kemudian Coba daftar Dan Alhamdulillah Bisa masuk Ke ikut National Space Camp kemarin Nah disitu baru ngerasain Wah ini tuh Seksi banget ya acaranya Oh bukan ya? Bukan Waktu itu Niatnya tuh udah beda Waktu masuk situ Wah ini Gue harus bisa nih Hasilnya Bisa apa nih maksudnya? Bisa memenangkannya Bisa mendapatkan 1 dari 3 cewek ya? Pengennya sih gitu Tapi Ya kita harus fokus kan Jadi saya berusaha disitu Mengelangkan kemampuan saya secara maksimal Untuk mengikuti semua tesnya Dan Alhamdulillah Bisa menjadi 3 finalis disini Manfaat apa yang Anda dapatkan? Pertama Saya ketemu teman baru Nah terus disana tuh Semua tes yang saya jalani Seperti rappling Terus wall climbing Sama jadi co-pilot Jadi apa Terbangin pesawat tadi itu Semua hal baru buat saya Karena saya seorang programmer Yang keseriannya itu Cuman melihat komputer Nah jadi Ya Membawakan sesuatu pengalaman Yang berharga buat saya Oke Rata-rata ini merupakan pengalaman baru Buat para peserta Mas Wim Kalau saya tangkap disini Mereka Ada yang kebanyakan mencoba Lalu memilih itu Untuk Untuk mengikuti kompetisi Dan akhirnya Menjadi pemenang Seperti itu Sebenarnya Apa yang diharapkan dari panitia Perlintas untuk ke depan Untuk jangka panjang Seperti apa Di aksi ini sendiri Tapi kita harus cedera dulu Mas Giliop Sesaat lagi Pemirsa Di apa kabar Indonesia Apa kabar di Indonesia Apa kabar Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba